Ibadah melalui live streaming, di rumah, di tempat dimana mereka saat ini Tuhan Menghususkan waktu, menghususkan hati dan hidup mereka Untuk tertuju kepada Tuhan, memuji dan mengagumkan Tuhan Mensyukuri, ketapa Tuhan yang luar biasa, ketapa Kristus yang telah rela mati Bahkan yang sudah bangkit menjadi pemenang bagi kami Sebab itu Tuhan, seluruh rangkaian ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan Berkati seluruh hamba-hambamu yang boleh ambil bagian di dalam ibadah ini Demikian juga sarana-perasarana, setiap puji-pujian yang tak boleh kami naikkan Maka juga kebenaran firman Tuhan nanti yang akan menjadi kekuatan bagi kami Yang akan mengenyangkan rohani kami, untuk kami mampu menjaga di hari-hari hidup kami bersama-sama dengan Tuhan Terima kasih Bapak yang baik, segala puji, hormat dan kemuliaan bagi kami Sekali lagi kami berdoa, dari kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu hati pikiran perasaan kami Kami ikat, kami tolak itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kuasa Tuhan Yesus telah berotoritas atas kami Roh kudus yang mengganggu hati kami, pikiran kami, perasaan kami Sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik Kami pulang dari tempat ini membawa kemenangan Kami pulang dan selesai berubadah Kami pulang merasakan kebaikan dan pengolahan Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Serahkan seluruh hidup kami Dalam tangan kasih Tuhan Ibadah ini boleh jadi Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Shalom Jumat Tuhan Saya mau lihat berapa banyak dari kita yang merasakan kemurahan Tuhan di minggu-minggu ini tuh Amin Mari kita mau bersorak Kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemenang Yang selalu menjaga kita Dan keluar dari segala permasalahan hidup kita Amin Dan keluar dari segala permasalahan hidup kita Terima kasih Tuhan di minggu-minggu ini tuh Terima kasih Tuhan di minggu-minggu ini tuh Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Kami ingin merenungkan firman-Mu Tuhan setiap waktu kami. Kami ingin merenungkan firman-Mu Tuhan setiap waktu kami. Kami ingin merenungkan firman-Mu Tuhan. 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 Inilah yang ku dengungkan. Tuhan setiap waktu kami. Kami ingin merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan setiap waktu kami. 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 Kita berdoa Benar Tuhan Inilah yang kami renungkan setiap waktu Kasihmu, kebaikanmu, kemurahanmu, penyertaanmu dalam kehidupan kami Engkau selalu menuntun kami ke jalan yang benar Engkau selalu menertai dan memperlengkapi hidup kami Engkau tidak pernah menolak ketika kami datang di dalam doa Di dalam pujian, di dalam penyembahan kami kepada Tuhan Engkau menerima itu semua menjadi dupa yang harum dihadiratmu Demikian juga Tuhan dengan seluruh rangkaian Puji-pujian, penyembahan, pengagungan yang sudah kami naikkan Tuhan Baik juga bersama umatmu yang ada di rumah masing-masing Yang mengikuti ibadah live streaming ini Tuhan Kau yang sudah mendengar, kau yang sudah melihat akan hati kami Kerinduan kami Tuhan Terima kasih Bapak sebagai komitmen kami selama kami masih hidup Biarlah hidup kami hanya untuk Tuhan Dan menenangkan hati Tuhan Dan biarlah hati kami bersuka ketika kami memuji menyembah Mendengarkan firman Tuhan Dan kami pulang dari tempat ini Ada kesukaan baru yang Tuhan kerjakan dalam hati kami masing-masing Sebagai keluarga di dalam Tuhan Engkau yang sudah membentuk Engkau yang sudah memilih Engkau yang sudah menetapkan kami Menjadi keluarga di dalam Kristus Terima kasih Bapak Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan Urapi dan kuduskan hambamu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan Untuk menampaikan isi hati Tuhan Supaya kebenaran Musa yang kami dengar Dan menjadi berkat bagi kami semua Terima kasih Inilah dua ucapan syukur Terima kasih kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Baik silahkan duduk Salam Oke ini suara saya kurang merdu ya Jadi saya buka aja dulu maskarnya ya Baik Bapak Ibu Sudara Kita masuk untuk minggu yang 15 Dalam urayan atau rangkaian Daripada satu buku yang tiap minggu Kita boleh renungkan bersama-sama Yaitu bukunya Rick Warren Yang purpose driven life Purpose driven life Jadi yang kita bahas selama 40 minggu Adalah bukunya Rick Warren Kenapa ini penting Bapak Ibu Sudara Karena di dalam buku itu Kita diarahkan Dan kita diberikan pengertian Untuk apa kita bisa hidup di dunia ini Untuk apa kita bisa ada di dunia ini Jadi melalui buku itu kita diarahkan Kita dibekali Kita diberi pelajaran-pelajaran yang berharga Dan saya yakin juga Ketika kita sudah memahami dan mengerti Ini akan arti hidup kita Maka kita tidak akan pernah Menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan Untuk kita bisa hidup di tengah-tengah dunia ini Ada aman ya Kalau kita sudah tahu tujuan kita Maka kita tidak akan pernah Menyanyiakan kesempatan itu Jadi sudah 14 kali materi yang sudah disampaikan Dan hari ini Bapak Ibu Sudara Kita akan masuk di materi yang ke-15 Namun ada bagian yang saya mau sampaikan dulu Bagi kita Dari bagian buku itu Karena buku itu dimulai dengan satu pertanyaan Pertanyaannya begini Untuk apa aku ada di dunia ini Jadi menarik buku itu Karena dimulai dari pertanyaan Terus di buku itu ada jawabannya Paling tidak begini Paling tidak ketika kita sudah mengetahui tujuan kita Paling tidak ada lima hal Walaupun nanti lebih Tapi paling tidak ada lima hal yang kita bisa pahami dulu Ketika kita sudah mengertiakan arti hidup kita Maka yang pertama adalah Ketika ada pertanyaan untuk apaku hidup di dunia ini Itu menjelaskan bahwa kita punya arti Bahwa hidup Sudara dan saya ada artinya Jadi tidak kebetulan ada di dunia ini Walaupun mungkin seperti apa Atau di mana bapak ibu Sudara dulu lahirnya Walaupun mungkin bukan di rumah sakit Yang besar Mungkin lahirnya di bidan dan lain sebagainya Itu tidak menjadi persoalan Tapi yang penting kita sudah ada di dunia ini Berarti punya tujuan Yang kedua adalah Ketika kita sudah tahu arti hidup kita Itu adalah menederhanakan bahwa hidup ini sebenarnya Kalau kita bisa buat sederhana-sederhana Yang ketiga adalah Supaya kita bisa hidup fokus Karena ada terlalu banyak situasi kejadian yang terjadi Sehingga hidup ini tidak fokus lagi Nah yang ketiga adalah Yang keempat adalah Untuk meningkatkan motivasi Saya pikir kalau kita hidup tidak ada motivasi Maka hidup itu akan biasa-biasa saja Tapi ketika kita punya motivasi hidup Masing-masing kita apapun itu Ibu rumah tangga Pendeta Pengajar Guru Pedagang Atau apapun itu Dokter dan lain sebagainya Kalau dia tahu motivasi hidupnya Maka dia akan kembangkan itu Dan yang kelima adalah Untuk mempersiapkan kita Untuk masuk di dalam kekekalan Jadi Bapak Ibu Sudara Oke lah kita hidup di dunia Katakanlah di bawah 100 tahun Tapi ada hidup yang kekal Untuk selama-lamanya Nah itu diurahikan di buku itu Bapak Ibu Sudara Nah sekarang kita masuk Di minggu yang kelima belas Uraian yang kelima belas Judulnya menarik Coba tampilkan judulnya Sudara Dibentuk Untuk menjadi keluarga Tuhan Boleh sama-sama kita membacanya Dua ya Dibentuk Untuk menjadi keluarga Tuhan Bapak Ibu Sudara Ada yang lahir tiba-tiba Pasti kita Tidak lahir dengan tiba-tiba Paling tidak sembilan Sembilan bulan Di Rahim Ibu Kita Itu dipersiapkan itu dengan baik Nah Jadi Kalau sembilan bulan Di Rahim Ibu Kita Sebelumnya Tuhan sudah persiapkan Bapak Ibu Sudara Jadi gak ada yang kebetulan Nah Jadi kalau tema kita hari ini Berkata begini Dibentuk untuk menjadi keluarga Tuhan Kata dibentuk ini Boleh saya sederhanakan Dilahirkan untuk menjadi keluarga Tuhan Dipanggil untuk menjadi keluarga Tuhan Jadi Bapak Ibu Sudara yang percaya Kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kitalah menjadi keluarga di dalam Tuhan Walaupun mungkin kita Tidak saling mengenal tadinya Ya Saya dari Batak Ada dari Nias Ada dari Jawa Ada dari Kupang Ada dari mana-mana kita Tapi ketika kita bersama-sama Mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan Maka sodara dan saya Menjadi keluarga Mengerti arti keluarga Bapak Ibu Sudara Keluarga itu adalah bagian hidup kita Gak bisa kita memilih keluarga kita Ah maunya saya Bapak saya ganteng Eh tiba-tiba Bapak saya misalkan kecil Tiba-tiba misalkan Ah kalau bisa Ibu saya sebagai seorang artis Gak bisa kita Bapak Ibu Sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Nah kalau kita hari ini bisa ada di gereja Kita bisa datang kepada Tuhan Kita bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Ini semua adalah rangkaian bahwa kita ini adalah keluarga Coba Bapak Ibu Sudara lihat dulu kiri kananmu Lihat kiri kanan Ada yang gak kenal? Ya yang tembok jangan diajak ngomong ya Itu berbahaya itu nanti Paling tidak yang ada orangnya lah Ada yang gak kenal disini? Saya hampir-hampir gak mengenal Kalau saya mungkin Bapak Ibu Sudara udah pasti kenal Karena saya udah terbuka semua kan Ya kan? Saya gak agak susah untuk mengenal Bapak Ibu Sudara Karena apa? Bagaimana saya bisa mengenal ini Bapak Ibu Sudara Pake topeng Ya kan? Pake masker kan? Jadi sekarang ini susah kita untuk apa? Untuk langsung misalkan kita ketemu di pasar Ketemu di mal, ketemu di mana Siapa ya? Kalau memang tadinya dia botak Udah langsung kita bisa tahu Ya kan? Wah ini si ini gitu kan? Tapi misalkan tiba-tiba dia yang tadinya botak Tiba-tiba gak jadi botak Atau tiba-tiba rambutnya panjang Terus jadi botak Siapa ya? Ya kan? Agak sulit sekarang kan? Karena apa? Kemana-mana kita harus pakai apa? Harus pakai masker Ya kan? Saya tadi permisi dulu bagi Bapak Ibu Sudara Supaya apa? Supaya kelihatan wajah saya Oh inilah bagian kita Inilah keluarga Ya Siapa yang percaya kepada Kristus Itu adalah keluarga Saya andaikan Bapak Ibu Sudara Keluarga itu Dulu kita mungkin berpikir Yang jadi keluarga itu Misalkan dari satu keluarga Bapak istri atau ibu Dia punya anak lima Hanya inilah keluarga Oke Betul itu keluarga Tapi itu adalah keluarga Selama kita masih ada di dunia Keluarga yang itu Keluarga yang rentan Keluarga yang Dipatasi oleh waktu Tetapi ada keluarga yang tidak Dipatasi oleh waktu Itulah orang yang percaya kepada Kristus Jadi kalau kita dibandingkan Bapak Ibu Sudara Kita keluarga di dunia ini Ya kan? Selama katakanlah 90 tahun Paling lama 70 tahun 60 tahun Setelah itu selesai Ya kan? Ada yang masih hidup Ada yang sudah Meninggal Tapi ada keluarga yang kekal Kenapa kita bisa jadi kekal? Karena apa? Karena apa? Karena kita punya tujuan Ya tadi firman Tuhan katakan Karena kita punya tujuan Judulnya itu adalah Dibentuk untuk menjadi keluarga Tuhan Nah kita lihatlah bagian firman Tuhan Yang menyatakan bahwa Kita ini adalah keluarga di dalam Tuhan Coba kita lihat Dari 1 Yohanes 3 ayat yang pertama Boleh kita membaca bersama-sama 1 Yohanes 3 ayat yang pertama 1, 2, ya Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita Sehingga kita disebut anak-anak Allah Dan memang kita adalah anak-anak Allah Karena itu dunia tidak mengenal kita Sebab dunia tidak mengenal dia Saya baca ini supaya satu ayat itu Satu ayat selesai Tapi lihat disini Apa penekanan yang ada di dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara Lihatlah betapa besarnya apa Kasih Jadi kalau saudara dan saya menjadi keluarga Adalah karena kasih Tuhan Adalah karena kemurahan Tuhan Adalah karena kebaikan Tuhan Kita diikat menjadi satu keluarga Adalah karena kasih karunia Tuhan Bukan karena baiknya kita Bukan karena kepintaran kita Bukan karena kemampuan kita Tapi dia menjadikan kita menjadi keluarga adalah karena kasihnya Jadi penekanannya dikasih Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak Jadi Allah itu Tuhan itu menjadi Bapak bagi kita Kita ini menjadi apa Menjadi anak-anaknya Beda dengan agama seberang Agama seberang berkata Kalau mereka pergi ke satu tempat ke sana disebut apanya Sahabat Atau tamu Tamu dengan anak mana lebih dekat Bapak Ibu punya anak Anak itu ada di mana Misalnya kalau di rumah anak itu ada di mana Terserah Mau dia ke kamar terserah Mau dia ambil makanan terserah Mau dia ambil makanan yang kesukaan kita terserah Iya kan Bebas dia Karena apa Dia anak kita Tapi misalkan tamu kita tiba-tiba dia datang Dia langsung buka kulkas kita Dia langsung masuk kamar kita Itu apa itu Pencu Pencuri Iya kan Tapi kalau anak kita enggak udah Biarin aja disitu Kita enggak pernah batasin dia Mau apa yang mau dia makan disitu Selama masih ada makanan terserah Itulah bedanya Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya Dijadikan Tuhan menjadi anak-anak Allah Menjadi anak-anak Tuhan Kenapa bisa menjadi begitu Bapak Ibu Saudara Adalah karena kita percaya Karena kita percaya Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan jurus lama Yang kita rayakan beberapa hari yang lalu Waktu dia mati di kayu salib Tapi dia bangkit dari antara orang mati Untuk memberikan pengharapan bagi Saudara dan saya Jadi Saudara dijadikan menjadi anak-anaknya Jadi penting ini Kalau Saudara menjadi anak Kalau Saudara menjadi anak Saya juga menjadi anak Dia Bapak kita Misalkan Kita punya masalah Masa kita enggak dibela Kita punya pergemulan Masa diizinkan kita menghadapinya bersendiri Kita punya persoalan Masa enggak dibantu kita Kalau misalkan kita merasa hidup ini sendiri Hidup ini kayaknya enggak ada artinya apa-apa Berarti kita belum melengkap Bahwa kita ada menjadi keluarga dia Bahwa kita mungkin masih tamu Kita masih orang luar Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Bisa enggak? Masuk enggak Bapak Ibu Saudara Bahwa kita ini adalah keluarga di dalam Tuhan Kalau keluarga di dalam Tuhan itu berarti kan Saling peduli Saling mengerti Saling menerima satu dengan yang lain Jadi sebenarnya di dalam kamus kekristianan itu Enggak ada hidup sendiri Kenapa? Ada Saudara-saudara yang bisa memperhatikan Coba Bapak Ibu Saudara Mungkin datang dari kampung Tadinya sendiri Sampailah merantau ke Jakarta ini Aktif di satu gereja Melayani di sana Mana yang lebih dekat? Saudara kita yang di kampung Atau saudara kita yang sudah bersama-sama satu gereja Katakanlah di GKRDS prokopilasi ini Ada masalah di tengah-tengah keluarga kita Siapa yang duluan datang? Langsung telepon Sakit sedikit Langsung telepon Ibu Gembala Bu Gem, tolong dong Kaki saya kebentur ini Bu Gem Tolong doakan saya Kesenggol kita naik motor misalkan Pas di lampu merah Yang dicari handphone untuk apa? Bu Gem, tolong doakan saya Belum lagi yang lain-lain Boro-boro kita langsung ngomong ke kampung Karena di kampung jauh Pikiran kita jauh Sudah yang dekat dulu Itu artinya apa? Bahwa kita ini adalah keluarga Saling memperhatikan Saling membuktikan bahwa kita satu di dalam Tuhan Jadi Bapak Ibu kalau pernah berpikir hidup ini sendiri Salahnya di kita Salahnya di kita Kita ini keluarga Jadi saya pikir ini bukan hanya Sekedar apa namanya itu Bukan hanya sekedar slogannya Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Tuhan Tapi betul-betul ini boleh teraplikasi dalam kehidupan kita Tapi memang kalau kita mau menutup diri sendiri Memang kita gak merasakan kehidupan kekeluarga ini Itu di dalam Tuhan Nah itu lihat Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara Dari 1 Yohanes 3 ayat yang pertama tadi Nah satu ayat lagi Di Roma pasal 12 ayat 5 Roma 12 ayat 5 dikatakan begini Demikian juga kita Walaupun banyak Jadi orang percaya itu banyak Katakanlah sekarang penduduk dunia ini Katakanlah sudah berapa miliar Katakanlah berapa persen dari situ Kita ini menjadi anak Tuhan Walaupun kita banyak Adalah satu tubuh Satu tubuh itu namanya apa? Satu tubuh berarti satu perasaan Satu penderitaan Misalkan tubuh saya ini Pak Ringo-Ringo ini Tubuh saya ini Ini kan satu tubuh ini Mata saya kelilipan Apa yang dilakukan oleh tangan saya? Pasti akan dengan cepat ambil Tidak ambil tisu Ambil Sabu tangan Kaki saya apa yang dilakukan? Bergerak untuk mencari Untuk mengambil Mata saya Yang tadi kelilipan Ada tangan yang bergerak Untuk mencari sesuatu Ada kaki yang melangkah Ada mulut Yang bertanya Aduh dimana tadi ini ya Itu artinya apa? Itu artinya bagian tubuh Itu artinya satu tubuh Bapak Ibu Saudara Yang dikasih oleh Tuhan Tapi seandainya Misalkan mata saya kelilipan Mata saya ini kelilipan Tangan saya ini Di pangku tangan Bahkan diikat begitu Kaki saya pun Tidak mau bergerak Kira-kira apa yang terjadi? Apakah hanya mata saya yang kelilipan? Enggak Semua merasakan sakitnya Tangan saya pun akan jadi sakit Pagi saya pun akan menjadi sakit Jadi itu adalah Merupakan contoh Bapak Ibu Saudara Bahwa satu tubuh itu Bahwa keluarga itu adalah Saling memperlengkapi Satu perasaan Walaupun mungkin Dalam perjalanannya Kita gak segampang itu Ya Ah siapa dia? Siapa lu? Siapa gua? Tapi kalau kita sadar bahwa Saudara dipanggil Kalau saya Yakin bahwa saya Dijadikan oleh Tuhan Menjadi keluarga Maka Keegoisan itu Akan tidak muncul lagi Keegoisan itu Akan semakin berkurang Yang ada adalah Perhatian kita Aduh kira-kira Pak pengaribuan ini Seperti apa ya hatinya sekarang Aduh Pergumulannya apa ya Demikian juga dengan Ibu-ibu yang lain Misalkan ketika Si apa Si Si Daniel ya Daniel namanya Daniel waktu dia sakit Kemarin itu kan Kan kita kan langsung Setelah sudah ada di grup Langsung kita berdoa Karena apa? Kita merasakan Ya waktu Pak Boy juga Waktu itu kena sakit Kita langsung berdoa Yang paling tidak hanya doa pun Saya pikir itu sudah Merupakan apa? Merupakan wujud kasih kita Merupakan wujud perhatian kita Karena apa? Kita ini satu keluarga Jadi espora ini kan dibangun Adalah hubungan kekeluargaan Walaupun mungkin Belum Apa? Hamba-hamba Tuhan Belum begitu Belum Katakanlah Belum sukses lah Begitu ya Tapi paling tidak kita Penekanan kita Bahwa di gereja ini Di di espora kopiasi ini Ini adalah hubungan kekeluargaan Karena memang itu Alkitabiah Saling memperhatikan Saling mengunjungi Walaupun sekarang ini kan Ada batasan-batasan kan Ya Harus dibatasi Gak boleh begini Dan lain sebagainya Gak apa-apa lah Tapi paling tidak kan hati kita Bahwa dia itu adalah Bagian hidup saya Ya kan? Walaupun mungkin Para hamba-hamba Tuhan Dari sini gak bisa langsung Semana-mana langsung Mengunjungi Bapak Ibu Sudara Misalkan kalau sakit sedikit Langsung kita pergi ke sana Menduakan dan lain sebagainya Tapi paling tidak ketika ada komunikasi Tolong doakan kami Lagi ada begini Masalah ekonomi Masalah ini Masalah ini Masalah ini Itu artinya apa? Bahwa kita ini adalah keluarga Di dalam Tuhan Saling peduli Saling kersatu Dengan yang lain Waktu yang terakhir Bapak Ibu Sudaraku Sudara kita yang di Kupang Hanya Pak Lasi Sama Ibu Domingos Yang kita kenal mereka Dan anak-anaknya Mereka yang kita kenal Tapi ketika terjadi Bencana di sana Ada permohonan Di grup Supaya kita dukung Seberapa yang kita bisa dukung Ternyata Cepat Gerakannya itu cepat Kenapa? Bagaimana merasa kita? Mereka kedinginan Gak dapat makan Gak dapat tempat tidur Kita masih bisa pakai selimut Dan lain sebagainya Iya kan? Artinya apa? Ada gerakan Itu gerakan dari Tuhan Itu untuk menggerakkan Walaupun mungkin Yang kita bagi itu Belum seberapa Tapi paling tidak Bapak Ibu Sudara Membuktikan bahwa Itu adalah keluarga Di dalam Tuhan Ada yang sakit Kita dukung Kita doakan Ada yang berduka Dan lain sebagainya Itulah membuktikan Bahwa kita ini adalah Keluarga di dalam Tuhan Keluarga di dalam Tuhan Jadi benarlah Kalau Bapak Ibu Sudara aku Kalau kita ini dibentuk Menjadi satu keluarga Satu keluarga Dan saya pikir Dalam keluarga itu Kita kan gak bisa milih Di dalam keluarga itu Mungkin ada pro kontra Tapi gak apa-apa Mungkin ketika kita Mau yang satu Yang lain gak ada yang mau Ada yang lain lagi Belum lagi yang lain Dan segala macam Tapi apa-apa Tapi paling tidak Bahwa kita ini adalah Keluarga di dalam Tuhan Kita ini dijadikan Diciptakan menjadi Satu keluarga Dan Bapak Ibu Sudara aku Keluargaan kita ini Bukan hanya sekedar Keluarga di dunia Tapi adalah Keluarga yang tekal Dari buku itu Bapak Ibu Sudara Apa yang Ketika kita sadar Bahwa kita adalah Keluarga di dalam Tuhan Apa yang kita bisa dapatkan Manfaat dari keluarga itu Coba kita lihat dulu Manfaat Ketika kita sudah menjadi Satu keluarga Ada manfaatnya Bapak Ibu Sudara Ada beberapa Saya lihat di buku itu Dikatakan begini Ketika kita sudah menjadi Satu keluarga Ada manfaatnya Kita menjadi Satu keluarga Namanya Nama keluarga Terus Berikut Ada keserupaan Di keluarga itu Keluarga Kalau misalkan Kita orang Kristen Ya sama-sama percaya Kepada Yesus Terus ada hak istimewa Di keluarga itu Terus yang berikut adalah Ada akses yang diberikan Untuk keluarga itu Dan yang menarik adalah Ada warisan Di keluarga itu Bapak Ibu Sudara Warisan Sudara apa Mungkin Sudara berpikir Di dunia ini Orang tua saya Tidak punya apa-apa Mohonnya boleh saja Tapi sebagai anak Tuhan Sebagai orang percaya Kita punya warisan Yaitu apa Hidup tekal di sorga Itu membuat Bapak Ibu Sudara Bisa bangga Dalam menghadapi hidup ini Apalagi dengan Kondisi-kondisi yang sekarang kan Kesulitannya di mana-mana Double kesulitan Yang kita hadapi sekarang Gak ada satu Mahluk pun di dunia ini Yang tidak Mengalami kesulitan Apapun itu Baik di kantor Baik di pasar Baik di pekerjaan Dimanapun Baik di keluarga Semuanya punya apa Semuanya punya tanggung jawab Dan disana-sini Ada kesulitan Demi kesulitan Tapi justru disitulah Kita membuktikan Bahwa Tuhan kita hidup Bahwa Tuhan kita mendengar Bahwa Tuhan kita Tahu apa yang sedang terjadi Dalam kehidupan kita Karena apa Bukan hanya kita yang mengalami Tapi orang lain pun mengalaminya Bangsa-bangsa di dunia Mengalaminya Kita bersyukur Sudah satu tahun lebih Kita boleh menghadapi pandemi Tapi ada begitu banyak lagi Bangsa-bangsa Yang saat ini Makin Apa Tinggi ininya Yang kena Kemarin ada keluarga Kirim di grup India itu sekarang katanya Ribuan tiap hari yang kena Ribuan tiap hari Karena jumlah penduduk mereka Milyar Iya kan Nah kita gak tahu Perubahannya itu seperti apa lagi Tapi paling tidak Bapak ibu saudara yang sudah mengalami Yang sudah bisa melewati Satu pergumulan hidup ini Bahwa saudara tidak sendiri Menghadapi Ada doa yang dinaikkan Ada perhatian satu dengan yang lain Menjadi satu keluarga di dalam Tuhan Saling memperhatikan satu dengan yang lain Walaupun mungkin tidak seperti yang kita Yang tidak seperti yang kita langsung Apa Harapkan itu datang Tapi paling tidak ada doa-doa yang dinaikkan Kepada Tuhan Supaya apa? Supaya kita kuat menghadapinya Karena kita tidak sendiri Bapak ibu saudara Yang dikasih oleh Tuhan Menghadapi kehidupannya Makanya ketika kita menyadari Bahwa kita tidak sendiri Bahwa kita adalah menjadi keluarga Di dalam Tuhan Firman Tuhan dari Satu bagian dikatakan di Filipi Pasal 4 9 masih dikatakan begini Allah ku akan memenuhi Segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Jadi Allah akan memenuhi Artinya apa? Hubungan kekeluargaan itu Allah ada di sana Sehingga kita bisa bertahan Sehingga kita bisa kuat Dalam menjalani hari-hari hidup kita ini Ada kekuatan demi kekuatan Yang Tuhan berikan bagi kita Bapak ibu saudara Yang dikasih oleh Tuhan Jadi itu Manfaat bagaimana saudara Dan saya menjadi keluarga Di dalam Tuhan Yang berikut adalah Ada warisan kekal Ini yang perlu Bapak ibu saudara Yang dikasih oleh Tuhan Ada warisan kekal Apa itu warisan kekal? Yang pertama adalah Kita akan bersama-sama Dengan Tuhan selamanya Saudara Saya tidak tahu Umur kita ini Berapa tahun Di tengah-tengah dunia ini Terbatas Tapi satu saat Setelah Tuhan panggil kita Ada warisan yang Tuhan berikan Untuk kita bisa bersama-sama Dengan dia Dalam kekekalan Ini penting sekali Bapak ibu saudara Yang dikasih oleh Tuhan Ini warisan bagi saudara Dan saya Ada hidup kekal Hidup untuk selamanya Yang berikut Yang kedua Kita akan diubahkan Sama sekali Untuk menjadi seperti Kristus Saudara dan saya Bisa Seperti Bukan menjadi ya Bukan menjadi Kristus Tapi saudara dan saya Bisa menjadi seperti Artinya apa? Apa yang Dikerjakan oleh Kristus Dengan kasihnya Dengan kasihnya Dengan pengorbanannya Dengan perhatiannya Dengan kesetiaannya Dengan kepeduliannya Bagi orang berdosa Saudara dan saya Bisa Diubahkan Menjadi seperti Kristus Yang ketiga Bapak ibu saudaraku Kita memiliki Warisan itu adalah Kita akan dibebaskan Dari segala sakit Dari kematian Dan kita dibebaskan Dari penderitaan Setelah kita Sudah diangkat Bersama-sama Dengan Tuhan Kita tidak merasakan Lagi penderitaan itu Itu arisan Yang diberikan Tuhan Bagi kita Yang keempat Kita akan diberikan upah Dan ditugaskan Untuk menjadi pelayanan Saudara-saudara Ketika sudah nanti Ada di sorga Kita tidak perlu lagi Menderita Seperti sekarang ini Tapi saudara dan saya Diangkat menjadi pemuji Menjadi pemuji Yang berikut adalah Kita akan menerima bagian Dalam kemuliaan Kristus Apa kemuliaan yang diberikan Kepada saudara dan saya Di tengah-tengah dunia ini Kita menderita Kita susah Kita sulit Kita tidak mampu Memahami kehidupan ini Tapi pada waktunya nanti Tuhan akan memberikan Kekekalan Kemuliaan bagi saudara dan saya Sebagai ahli waris Kerajaan sorga Itu yang membuat Bapak ibu saudara Bisa mampu bertahan Menjalani hari-hari hidup ini Oleh sebab itu Bapak ibu Ada satu ungkapan Yang dikatakan Di dalam buku itu Dikatakan begini Alangkah dasyatnya warisan itu Kita jauh lebih kaya Dari yang kita sadari Kalau saudara berpikir Saat ini Saudara mungkin Tidak punya apa-apa Katakanlah Saya tidak punya rumah besar Saya tidak punya mobil Saya tidak punya apartemen Saya tidak punya uang Di bank dan lain sebagainya Oh itu terbatas Itu hanya ada di dunia ini Bapak ibu saudara Tapi ada warisan kekal Yang diberikan Tuhan Bagi saudara dan saya Yaitu Hidup kekal Hidup kekal ini Tidak dibatasi oleh ruang Hidup kekal ini Tidak dibatasi oleh waktu Tapi hidup kekal ini Ini akan menjadi tujuan Hidup saudara dan saya Jadi bapak ibu saudara dibentuk Kita dijadikan Menjadi satu keluarga Hidup di tengah-tengah dunia ini Dengan satu tujuan Kita boleh menjadi Ahli waris kerajaan sorga Ahli waris kerajaan sorga Bangunlah hidupmu bapak ibu saudara aku Semangatlah menjalani hari-hari hidup ini Walaupun begitu banyak kesulitan Walaupun begitu banyak kesalahan Walaupun begitu banyak pergemulian yang kita hadapi Memang dunia ini Bukan tempat kita untuk bersenang-senang Tapi dunia ini adalah Tempat kita pelesiran Kita di dunia ini Seperti kita menjalani Seperti retret kita di dunia ini Makanya arahkan terus hatimu ke sorga Jangan hanya melulu di dunia ini Kau pertaruhkan seluruh jabatanmu Kau pertaruhkan seluruh kehidupanmu Hanya untuk mempertahankan dunia ini Salah bapak ibu saudara aku Makanya ibadah itu sangat penting Firman Tuhan itu sangat penting Disinilah kita diperkaya Jangan harus dipaksa dulu baru beribadah Jangan harus dipaksa dulu Jangan harus sakit dulu baru datang beribadah Kalau udah mulai sakit Aduh gimana ya saya mau beribadah Waktu sehat Aduh gimana saya mau jalan-jalan ya Dimana saya mau pergi ke tempat-tempat pelisiran Dan lain sebagainya Tapi udah mulai sakit-sakitan Mulai berpikir Waduh saya mau ibadah Enggak bapak ibu saudara Nah oleh sebab itu Ketika Tuhan masih memberikan kita hidup Di tengah-tengah dunia ini Menjadi keluarga Paling tidak perhatikanlah satu dengan yang lain Perhatikanlah pekerjaan Tuhan Doakanlah pekerjaan Tuhan Doakanlah gereja Doakanlah umat Tuhan Doakanlah orang-orang yang saat ini sedang menderita Ada begitu mana penderitaan-penderitaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini Mari kita saling mendukung Saling mendoakan Karena kita ini adalah keluarga di dalam Tuhan Jangan menghindar dari persekutuan Karena firman Tuhan katakan Jangan menjauh dari persekutuan Dekatlah dengan Tuhan Melekatlah dengan Tuhan Karena disitu terbangun persekutuan itu Dekatlah satu dengan yang lain Dalam arti apa? Hubungan satu dengan yang lain Persekutuan Jadi bukan hanya keluarga Keluarga misalkan keluarga saya Saya punya istri, saya punya anak disini Rahim, Noam dan Lydia Bukan hanya itu Itu keluarga yang ada di dunia ini Tapi ada keluarga kekal Yaitu orang-orang percaya Yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selama Itu keluarga yang sesungguhnya Bukan keluarga saya tidak penting Bapak Ibu saudaraku Bukan keluarga Bapak Ibu tidak penting Suami yang jarang ke gereja Doakan supaya dia tergerak ke gereja Anak-anak, mantu Siapapun Yang gak mau ke gereja misalkan Atau gak mau berdoa Banyak orang itu saya Saya ajak berdoa Pas lagi berdoa dia tidur Enak rupanya dia mendengar doa itu ya Waktu kita mulai berdoa Mulai dia langsung kontak ke Tuhan Tapi langsung dia tidur Ya enak gitu Daripada susah Susah tidur kan Jadi Bapak Ibu Saudara mau buktikan Kalau kita Bapak Ibu Saudara perhatikan Orang-orang Kristen lah Perhatikan orang lain Pas mulai berdoa lihat dia Dia lagi tidur atau lagi apa Iya kan Itu bahannya gitu Berarti apa Doa kita itu membuat orang lagi tenang Jangan Apa Jangan ini dia Biarkan Karena apa Dia nikmati itu doa itu Paling tidak Waktu pertama itu hatinya sudah tertuju kepada Tuhan Itu artinya apa Kita mulai menjalin Bahwa kita ini adalah keluarga Keluarga di dalam Tuhan Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Tuhan Apapun Kekurangan satu dengan yang lain Kekurangan hamba-hamba Tuhan Majelis dan lain Sebagainya Waktu Bapak Ibu sakit Mungkin kita gak langsung kunjungi Waktu Bapak Ibu Saudara ada pergumulan Kita gak langsung kunjungi Demikian juga dengan sebaliknya Jangan langsung apa Ah udahlah Saya gak mau lagi ke gereja itu Ya Gereja itu hanya apa Hanya butuhnya perpuluhan Hanya butuhnya duit dan lain sebagainya Gak usahlah kita begitu Apa yang kita lakukan untuk Tuhan Itu buat Tuhan Kalau Tuhan mau berikan ya puji Tuhan Tapi paling tidak Bapak Ibu Saudara Dimanapun Saudara tinggal Ya Dari suku manapun kita Suku Batak Suku Jawa Suku apapun yang ada di Bias Parokopila sini Bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah Suku apapun kita Kita adalah keluarga Jangan dibatasi oleh suku Bataknya Jangan dibatasi oleh suku Niasnya Jangan dibatasi oleh suku Jawa Tidak Tapi kita diikat oleh iman Karena kita sudah diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus Saudara dan saya memiliki kekekalan itu Ada amin Saudara dan saya memiliki kekekalan itu Ada amin Saudara dan saya memiliki kekekalan itu Amin Itu yang membuat kita kuat dalam menghadapi hidup ini Karena kita satu Saling menopang satu dengan yang lain Saudara dibentuk untuk menjadi keluarga Kristus Amin Kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Engkau yang sudah memilih kami Menetapkan kami Walaupun kami dari latar belakang yang berbeda Dari suku yang berbeda Tetapi ketika Tuhan memilih kami Menetapkan kami Dan buah-buah roh kudus itu boleh nyata dalam kehidupan kami Pertobatan demi pertobatan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami Sehingga kami dijadikan menjadi anak-anak Tuhan Terima kasih Tuhan kami menjadi keluarga Keluarga yang diikat oleh kasih Tuhan Keluarga yang dipersatukan oleh kasih Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Untuk firman Tuhan yang boleh kami sampaikan Biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan Bahwa kami tidak melihat kekurangan demi kekurangan Tapi kami melihat keunikan bagaimana Tuhan menjadikan kami Menjadi satu keluarga Tolonglah kami semua Tuhan Baik hamba-hambamu yang sudah melayani Baik juga untuk keluarga yang boleh hadir dalam ibadah hari ini Baik juga yang mengikuti melalui ibadah live streaming Terima kasih Tuhan bahwa engkau menjadikan kami keluarga Baik juga dengan anak-anak sekolah minggu Guru-guru sekolah minggu Remaja dan pemuda semua Tuhan Keluarga diasporopilas menjadi keluarga di dalam Tuhan Bahkan di maat-maat yang lain Tuhan Di seluruh muka bumi Di Indonesia Bahkan dimanapun Tuhan Yang mengaku Yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Itu adalah keluarga kami Keluarga yang saling memperhatikan Keluarga yang saling mendukung Kalau mungkin diantara kami Tuhan Pernah atau sempat ada selisih Ada kurang enak satu dengan yang lain Ampunilah kami Tuhan Pulihkan hubungan satu dengan yang lain Karena kami keluarga di dalam Tuhan Melaluinya hidup kami semakin diperbaharui Terima kasih untuk kesempatan yang indah Untuk kami boleh datang beribadah Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Sebagai ukapan syukur kami kepada Tuhan Berkatilah gereja diaspora papilas Berkatilah seluruh majelis Berkatilah program-program yang ada Berkatilah dana talangan yang kami peruntukkan untuk membeli Satu rukuh nomor 39 di Taman Alfa Indah Rukuh itu sudah ada Tuhan Dan kami belum bisa untuk merenovasi dan berangkat ke sana Karena harus direnovasi Kami masih membutuhkan dana talangan Tuhan Kepada PT Inti Sarana Maju Kami berdoa Supaya Tuhan dengan caramu sendiri Dengan keajaibanmu Tuhan Dana itu boleh tertalangi nanti Pada akhirnya boleh lunas Bapak Dan kami berdoa untuk surat-surat yang sedang diurus Tuhan menolong Tuhan memperlengkapi Seluruh umatmu yang boleh mendukung Tuhan Dengan dana mereka Dengan dukungan mereka Baik itu melalui D20 Melalui provosial Melalui persembahan mereka Tuhan Baik juga melalui perpuluhan mereka Tuhan Engkau memberkati Usaha, pekerjaan, bahkan seluruh kehidupan mereka Tuhan Apapun mereka Baik pegawai negeri Pegawai swasta Karyawan, karyawati Baik mereka pedagang, polisi, dokter Semua Tuhan Siapapun, apapun tugas-tugas mereka Kami percaya Bapak Di dalamnya Di sana Tuhan memberkati Sehingga mereka bersyukur Mereka boleh mendukung pekerjaan Tuhan Berkati hamba-hambamu Secara usaha ibu gembala kami Pendeta Esther Rolim Pandi Dengan kasih, dengan kuasa dan urapan Tuhan Boleh terus menolong dan memperlengkapi Berkati juga untuk saudara kami Yang berundang tahun dalam minggu-minggu ini Tuhan Kau yang sudah tambahkan usia buat mereka Membuat mereka terus berkomitmen Terus mengasihi dan melayani Tuhan Bila ada keluarga kami Tetangga kami Bahkan Jemaat yang saat ini Tuhan Sedang dalam pemulihan kesehatan Baik mungkin yang terpapar COVID-19 Ataupun mungkin penyakit-penyakit lain Kami berdoa dalam nama Yesus Bila kuasa Tuhan menjama Kuasa menembuhkan dan memulihkan mereka Kami berdoa untuk program pemerintah Tuhan Yang saat ini sedang menggalakkan untuk vaksin Baik yang sudah menerima vaksin pertama dan kedua Bahkan juga kalangan masyarakat yang belum menerima Tuhan Kami pun berdoa Agar Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan Dan seluruh vaksin itu Tuhan Boleh menjadi berkat Boleh menjadi kesehatan Bagi seluruh yang menerimanya Berkati para dokter dan agama medis perawat Yang boleh bekerja dengan berlah-lahan Tuhan Dan semua warga nanti pada akhirnya boleh divaksin Sehingga Baparan virus corona ini terputus oleh karena kuasa Tuhan Oleh karena kasih Tuhan yang menaungi bangsa dan negara kami Berikan hikmat kepada presiden kami Presiden Yoko Widodo Dan juga untuk wakil presiden Marung Amin Dan seluruh lembaga-lembaga tinggi negara Dan dari pusat sampai daerah 34 provinsi Tuhan Boleh bergandengan tangan Pembangunan boleh berjalan dengan baik Ekonomi boleh dipulihkan Tuhan Karena kasih dan pemeliharaan Tuhan Bagi bangsa dan negara kami Terima kasih Bapak yang baik Kami terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan Untuk hamba-hamba Tuhan yang terus setia melayani Baik di kota, di desa, di polosong tanah air Merapi dan berkatilah mereka Tuhan Jiwa-jiwa yang mungkin saat ini sedang teranyaya Mungkin sedang mengalami ikatan-ikatan dunia ini Bebaskan, lepaskan dengan kuasa Tuhan Inilah doa kami Inilah permohon dan ucapan syukur terima kasih kami Untuk segala kasih karunia Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Berarti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami Janganlah kami kelihatan pencobaan Tetapi lepaskanlah kami diri pada yang jahat Karena engkau lah punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Bapak ibu saudara Kita akan diberikan kesempatan Untuk memberikan persembahan kita Kita naikkan pujian Betapa hatiku Berterima kasih Yesus Kau mengasihimu Kau memilikiku Hanya ini Tuhan Berpohonanku Berpohonanku Terimalah Tuhan Terimalah Tuhan Persembahanku Pakailah hidupku Sebagai alatku Seumur hidupku Pakailah hidupku Sebagai alatku Seumur hidupku Pakailah hidupku Sebagai alatku Seumur hidupku Terima kasih Persembahan Bapak ibu saudara Bila Tuhan memberkati saudara Dalam seluruh aktivitas Pekerjaan pelayanan apapun Baik kita akan mengakhiri badan kita Seundang Bapak ibu Untuk bangkit berkiri Bersama gereja-gereja Di seluruh muka bumi Marilah kita mengucapkan Pengakuan umat rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Halik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita di bawah Pemerintahan Pekius Pilatus Disalibkan, mati dan dikeburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga bangkit pula Dari antara orang mati Naik ke surga Duduk sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi roh yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan amat Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh dan hidup yang betah Amin Doxologi Pembangkitan tubuh dan hidup yang ketiga bangkit pula Bapak yang berpaksa dan berkasihkan Amin Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Engkau yang sudah mendengar firman Tuhan Engkau yang sudah diberkati oleh Tuhan Pulanglah Angkatlah kedua tanganmu Arahkanlah kepada Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan meninarik engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amen Amen Selamat hari minggu Silakan bersatu di secara